Dua pengen lebih lucu tidak? Pakai lagi sekarang seragam SMA Dijamin Gempar Kayaknya bisa viral Satu majelis tali Ibu-ibu ini Entah berlandaskan apa mereka pakai seragam SMA Asyarakat Maaf ya Nanti terlalu Ngilmu semua Suka Tau-tau kau bau kabel kebakar Berpikir terlalu keras Ternyata InsyaAllah Maaf ya Digojek sedikit Udahlah Jadi tadi kita ada serpakan Aslinya tidak ada doa yang tidak dikabur Selagi doanya itu doa yang baik Karena memang kita tidak boleh doain Yang tidak baik Asal muasal tentang Yang buka fikir ya izin ya Yang kami ketahui Asal muasal tentang gunud itu Aslinya nabi itu gunudnya gunud nazilah Gunud yang waktu itu pernah ada kejadian Suatu negeri baru terbuka menjadi Islam Lalu mereka minta ahli Al-Quran Madinah untuk dikirimkan untuk mengajar di sana Dikirimlah 70 orang Lalu di pertengahan jalan 70-70 nya dibunuh oleh Maksudnya Islam saat itu Maka nabi Sedih sekali saat itu Sampai ketika sholat Diriwayatkan Sampai didoain Nama orangnya disebut Pas lagi gunud Langnatlah ya Allah Sini-sini-sini Di dalam sholat Coba Tapi Apa kata Allah ketika itu Silahkan kalau ada yang mau dibuka Koreksi kalau saya salah ya Dibuka dulu tau Surat ketiga Ali Imran ayat 128 Boleh yang di handphone Boleh yang di pusat Surat ketiga Ali Imran ayat 128 Ada yang udah ketemu Surat ketiga Ali Imran ayat 128 Ketemu Minta tolong anak Dibacakan terjemahannya boleh Silahkan kalau ada yang mau baca Surat ketiga Ali Imran ayat 128 Udah Bu Mau Arabnya boleh Langsung terjemahannya boleh Bismillah Itu bukan akan menjadi Urusanmu Apakah Allah menerima Toba mereka Atau mau azabnya Karena sesungguhnya Mereka orang-orang yang Zolim Baik insya Allah Kayaknya miknya enakan itu Boleh cobain Nyampai gak Bu Nyampai Baus Kacamatanya Jatuh Bismillah Ini Atau ini Ini gitu ya Baik Tadi dibacakan Ali Imran ayat 128 Yang lain udah ketemu Dipertegas oleh Allah Dan bukan menjadi Urusanmu Hemban Salam Ya Maka Allah akan Menghukum mereka Atau Tidak Ya Maka Semenjak saat itu Semenjak saat itu Ya Nabi tidak melakukannya lagi Ya Nah makanya dari situ ada perbedaan itu Ada yang tetap mengamalkan Kunut Karena Nabi pernah Ada yang tidak kunut Karena memang Nabi pernah Tapi tidak melakukannya lagi Jadi kalau disana ada Dibilang Kok berarti misalkan kunut itu Gak boleh ya Dosa dan apa segala macam Dan Nabi pernah Ya Di Kitar-kitar pikir Silahkan kalau mau Dicari juga Ada riwayat-riwayat Sohih Hadis yang Sohih yang menyebutkan Nabi pernah kunut Walaupun Akhirnya Berhenti Tidak dilakukan lagi Ya Tapi Masya Allah Disitu Ditegaskan ya Jangankan kita Jangankan kita doa Yang Yang Allah tidak suka Ya Di Ali Imran ayat 128 Tadipun Diingatkan ya Bahwa Itu bukan menjadi urusan Untuk siapa yang Dihukum oleh Allah Tidak Allah maha adil Tenang Tidak akan ada yang lolos Dari keadilannya Ya Tapi memang saat itu Tidak tentu Masya Allah Waktu itu Soalnya di jaman itu Ahli Quran belum banyak Jimunu 70 orang Ya Maka tentu sedih sekali Ya Ini maksudnya Yang kita ambil pelajaran Dari sini adalah Tadi yang penting doanya Bukan doa yang Yang Allah tidak suka Kita jangan berdoa seperti itu Selagi doanya baik Tadi kata Dari awal Kata Abdullah Sahabat Sahabat mulia Abdullah Ibn Mas Uttar Di Allah Waduh Pilihannya tadi Tiga Satu Dikabul Kok Kalau tidak dikabul Gimana Dua Dijauhkan dari Musibah Kalau tidak juga Gimana kok Tiga Dihapuskan dosa-dosanya Kita perlu tidak Dihapuskan dosa-dosanya Bisa jadi Ada dosa-dosanya Kita Yang belum bisa dihapus Karena mungkin Ibadah kitanya Ala kadarnya Solat untuk Barokat terus Pikirin tas Kirin gelang Udah gitu Mungkin istighfar Dan baca kurangnya Kurang Sedekanya kurang Misalkan Di luar sana Ya kan disini Insya Allah Tapi Cita-citanya Kadang mungkin Tidak nanggung Saya mah pengen Kesurga Surganya Tetambahan Sama Nabi Mungkin malaikatnya Geleng-geleng Amalannya apa Ini orangnya Tapi Allah Pengen ngabulin Terus gimana Ditolong Sama Allah Dibersihin dulu Kesalahan-kesalahannya Dosa-dosanya Dengan cara apa Ada yang diuji sakit Ada yang punya Masalah di kantornya Dia dicaci Atau divina orang Apa kita Kira Allah Akan sia-siakan Itu semua Sedikitpun Tidak akan sia-siakan Izinku ya Wanita yang lebih muda Harus wafak Lebih dahulu Gara-gara kanker Bisa jadi pulang Kehadapan Allah Dalam keadaan Lebih suci Tidak bawa dosa Dibanding yang sehat Seumur hidup Tapi tidak dipakai taat Ya Kadang kita kebalik Kadang kita bilang Kenapa Anak-anak yang di Anak-anak yang di Palestina itu Kayaknya Kasiannya Kena legakan Masih kecil Tapi anak-anak Di sana Umur dari 5 tahunan Sampai sebelum Akil balik Minimal hafal 5-15 Saking Allah sayang Gak usah lama-lama Di dunia Sebelum punya dosa Sebelum akil balik Cepetan pulang Kita bilang Kasian Tapi bisa jadi Mereka yang Kasian sama Kampak ini Itu si Dennis Hidup lama Di Indonesia Tapi gak jadi Amal Masuknya Buat apa Hidup lama-lama Cuma nambah Kuota Siksaan Dosa Rugi Kenapa kita bilang Mereka yang rugi Mereka yang kasihan Karena patokannya kita Iya ya kasihan Mereka gak ngerasain Punya rumah gede Naik mobil mewah Dihormati orang Dikagumin orang Masih kecil Sudah wafat Kita yang dihati Kita adalah Bahagianya dari situ Oh enak ya viral Oh enak ya dikagumin orang Oh enak ya punya jabatan Karena bagi kita Bahagia adalah itu Makanya bagi kita Mereka yang kasihan Coba kalau dilihat dari sudut Mana akhirat Bisa jadi Kita yang kasihan Mereka yang berlutup Iya Insya Allah Karena ya Sejatinya Dengan survei yang tadi Sederhana Kita sadar bahwa Oh enak bahagia itu Adanya pada Ketangan kepada Allah Pada apa yang kita suka Eh pada apa yang Allah suka Ya Makanya yuk ah Sibuk sekejarnya Yang Allah suka aja Gampang jadi Ini caranya Setiap kali terjadi sesuatu Setiap kali ingin Mengambil keputusan Yang dipikirin Bukan masalah Aku suka atau tidak Tapi Allah suka atau tidak Mengambil keputusan Yang ditanya dalam hati adalah Yang mana yang lebih Allah suka Tawaran pekerjaan Dua Yang satu nominalnya besar Tapi Disitu kita bakal sulit Dilarang untuk sholat Dan lain-lain Pergaulannya juga kurang baik Atau Misalkan Ya gajinya Pas lah Ya Yang penting cukup Tapi Ternyata Disitu Selalu diwajibkan Tiap bulan dipotong Langsung 2,5% Untuk zakat Jadi gak pernah Gak bayar zakat Tiap pagi Sebelum kerja Semuanya diajak kumpul Sholat Tuhan dulu Ya Lebih berkat Lebih tenang kan Saya pernah ketemu sama Diceritain sama orangnya Dia Ini Barista Tau barista gak Yang bikin kopi Di coffee shop Ya Logrol kan Cerita gak dia Dia pernah kerja Di beberapa perusahaan Posisinya pun cukup tinggi Gajinya lebih besar Muncul pertanyaannya Ya kenapa Itu kerja di coffee shop Di toko coffee Kan katanya pernah yang lebih tinggi Jabatan dan gajinya Makanya katanya yang total Alasannya sederhana Katanya Disini Tenang Damai Tentang Salah satunya Karena bosnya Katanya Bosnya Kalau disini Dateng juga Bro gimana Masya Allah Apa kabar Eh Gue bawain madu nih Kemarin katanya anak lo sakit ya Anak gue kemarin minum ini Lu bawain Eh Btw Kalau misalnya lo pengen temenin anak lo Gak apa-apa Pulang duluan aja Gampang Gantian yang jaga Masalah target Udah lantar aja Eh Titip salam Salam bokap lo ya Kemarin ketemu di masjid Sehat-sehat Sehat-sehat Jadi Tambahin nih Bahwa nih Ada beberapa Herbal buat bokap Salam ya Titip salam Enak ya Terus dia bandingin Emang kalau bos yang lama Kayak gimana Dateng-dateng Gimana target Boro-boro salam ya Bikin itu gak tercapai Kok gak ter Lo terjualan Lo tuh kerja gak sih Jangan bikin buang-buang duit Kok percuma Gaji lu tiap bulan Bisa kerja Kasih lu jadi orang Gajinya memang lebih gede Tapi tiap hari Abis dimakiin orang Jangan dikira gak nyambung Ke kesehatan fisik Lo itu Tiap hari Dicaci dimaki Kayak gitu Stres ya Bisa nyambung Ke penyakit fisik Jangan kan ke manusia Pernah ada Guru-guru kami Men survei ya Tanaman Bu tanaman Tiga tanaman Yang satu Didiemin alam Apa adanya Yang satu Dipuji-puji Tanaman Jadi ingatkan Kepada oleh Allah Didoakan Tanaman ini Jadilah tanaman yang berkah Ya Allah Tanaman ini Ya Allah Engkau jadi manfaat Engkau Engkau menyerap nutrisi Dari tanah Buahnya nanti manis Dimakan oleh banyak orang Ya Allah Tanaman ini berkah sekali Yang satu lagi Dimaki-maki Tanaman gak guna Bentuknya jelek Ganggu pemandangan Gitu-gitu Setelah akhirnya Beberapa bulan Beda hasilnya Layuk Tanaman Itu Walaupun Survei sederhana Layuk Betulan Karena ya Itu dia ya Lisan orang itu Masya Allah Kadang bisa lebih Menyayat Daripada pedang Seguhannya Bita jem Kezuliman itu ya Karena ada pengalaman Luar biasa Waktu itu Seorang tokoh hebat Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel Konstantinopel Pemuda hebat Umur 21-22 Sudah menjadi sultan Umur 15 Sudah jadi wali kota Orang hebat Masya Allah Beliau Salah satu cara Gurunya mendidik Pernah satu ketika Kayak gini Dan ini Belum Belum tentu Bisa diterapkan Ke semua orang ya Tapi ini bisa diterapkan Karena Muhammad Al-Fatih Seorang penuntut ilmu Yang beradab Yang baik Gurunya juga Guru yang baik Dua-duanya Solih Suatu ketika Pernah muridnya ini Muhammad Al-Fatih ini Dipukul tanpa alasan Lalu Mikir selama ini Kenapa saya dipukul Perasaan gak ada salah Terus Suatu ketika Ketika beliau Sudah menjadi pemimpin Tertigi Sudah sukses Akhirnya memberanikan diri Nanya ke gurunya Lahai Syekh Aku mengingat dulu Aku pernah dipukul Tanpa alasan Bolehkah aku bertanya Apa alasanmu melakukan itu Kata gurunya Ternyata Aku telah menunggu Lama engkau Menanyakan hal itu Kenapa Wahai Syekh Ingatlah Pelajarannya adalah Ketika engkau Dizolimi Engkau mengingatnya Bukan sampai bertahun-tahun Maka sekarang Ketika engkau Sudah jadi pemimpin Jangan sekali-kali Menzolimi rakyat Karena engkau Akan diingat Oleh rakyat Engkau tidur Bisa jadi ada Laknat dari mereka Ada doa Durun dari mereka Ingat Orang yang Dizolimi Doanya Masya Allah Ya Maka Sibuk Cari yang Allah Suka Saya Ya Kalau tidak pun Nanti bakal Sampai Dan ingat ya Ternyata Faktanya Orang-orang yang Akhirnya Soleh asli Zaman kapapun Zaman para nabi Atau sampai setelah-setelahnya Ternyata Apapun yang terjadi Dalam hidup mereka Yang dilakuin itu Cuma dua Dua Apa itu Satu Syukur Dua Tolan Satu Dua Tolan Apapun yang terjadi Beneran Ya Apapun yang terjadi Apa contohnya Kalau tetap syukur Yuk kita melihat Potren hidup Manusia yang diberikan Nikmat dunia Paling banyak oleh Allah Salah satunya adalah Nabi Sulaiman Alayhi Salam Ya Raja Pasukannya Gajuan manusia Bisa bahasa hewan Bisa mengendalikan Angin Ur panjang Dapet istri Ratu Dari negeri besar Namanya negeri Sabah Dan ratunya ini Punya singgah sana Terbuat dari berlian Batu permata Seluas lapangan bola Dan di surat Anamal Bahkan anak buahnya Jin Ifrit Orang yang diberikan kita Perebutan Untuk bisa memindahkan Singgah sana tersebut Bahkan sebelum Nabi Sulaiman Alayhi Salam Mengedipkan matanya Silahkan dibaca Terjemahan Dengan segala macam Kenikmatan tersebut Ternyata Apa doa beliau Setelah mendapat Kenikmatan tersebut Di surat 27 surat yang sama Di ayat 19 Surat Anamal Surat 27 Ayat 19 Doa yang diulang diulang Di surat 46 Al-Aqqof Ayat 15 Al-Aqqof Ayat 15 Kita lihat yang 27 19 Anamal 27 19 Insya Allah Doanya pada Al-Aqqof Insya Allah Manusia dengan nikmat Sebanyak itu Borok-borok Sombong Atau lupa diri Pengen bersyukur Minta tolong dulu Kepada Allah Bantu hamba Biar bisa bersyukur Segitu melunduknya Beliau dihadapan Maka malu Kalau nikmatnya Belum sebanyak Beliau Ambekan Gajian malah Ambek Ya Gimana Gak ngambek Kalau duitnya Lewat doang Buat bayar cicilan Suruh siapa Nicil Suruh siapa Mutan Kalau Kalau gak mutan Gak akan kebeli Barang Gak kebeli Barang itu Gak mati Insya Allah Kadang kita Kalau mau jujur Lebih sering Beli Keinginan Bukan kebutuhan Bukan butuh Kepengen Sampai kebawah Sholat Allah Itu tas Masya Allah Mana lagi Diskon Ya Allah Allah Uang bulanan Cukup gak ya Bismillah Ya si itu kan Bayar utang ya Allah Loh Papa juga kan Katanya bulan ini Dapat pensiunan Gajinya Allah Aku juga masih ada Tabungan Allahu Allah Insya Allah Bisa kebeli Sore ini Allah Allah Yes Abis ini aku langsung Perangkat Tolong Tunggu Berarti ibu masih fokus Kalau yang tadi kan ceritanya lagi gak fokus Kebawah Kepikiran Aduh Dan Sof pilih ya Sholatnya Allah kasih hadiah Tapi tidak dapat pahala Sedikit pun tidak diterima Atau mungkin gak beres sholat belum dapet Tapi Allah terima sholatnya Jadi amal sholat Mana Terima pahala Hati-hati Keinginan kita Disini gocek Sampai orang bilang kan kebutuhan manusia itu Ada tiga Sandang, papan Papan Atau primer, sekunder Tersia Ternyata ada yang keempat Kebutuhan ingin diakui orang lain Apa buktinya kok Lian kaki kita ada berapa Berarti butuh alas kaki berapa Dua Kenapa ada yang punya lima puluh pasang Jualan kok Oke Koleksi kok Maka Boleh Boleh, ingat bukan berarti gak boleh punya ya Tapi Kalau punya aja untuk dipuji makhluk Kita nanti capai sendiri Apalagi kalau misalnya temanmu mahal Kadang terlalu disayangmu Masya Allah Itu tuh Mertuamu dateng Masuk kamu gak ini Itu lagi pada kumpul di masjid Apa? Waduh harus dandang Pake sepatu putih Masih baru Saking barunya kok berasa sempit Oh plastik yang ngegel di dalemnya Belum dikeluarannya Sejap itu ya Nyampe depan masjid Ditaruh Sebagus-bagusnya sepatu gak mungkin dibawa masuk kan Ditaruh Jamin tuh susah mau khusyuk Mau sholat paling depan Aduh sepatu ya Deket pintunya disini Sengaja jadi kelepas rukut ya kan Masih aneh Sama Allah Dimana Pulang hujan Sepatu putih Tanah Becek Jawab jujur ya Dijinjing atau tetap dipake Sepatu yang fungsinya Mencegah kita dari kacugak Tau kacugak? Tertusuk duri Mendingan tertusuk daripada sepatunya kok Sampai Masya Allah ya Itu sepatu Karena katanya gampang Kalau pengen tau tasnya ibu-ibu itu mahal atau tidak gampang Liat aja pas hujan Kalau ternyata Kalau ternyata Mendingan Kalau ternyata Tasnya menutupi kepalanya Biar gak kehujanan Berarti tasnya Bukan murah Ekonomis Dia gak tau lo keji Kan Murah juga relatif Atau kalau ternyata tasnya dipake Kepalanya melindungi tasnya Yang penting tasnya gak basah Berarti tasnya Mungkin bukan mahal Hanya kepalanya lebih murah Daripada tasnya Masya Allah Bukan berarti gak boleh bunyanya Silahkan Tapi udah capek ya Demi dipuji Udah kebeli mobilnya Pengen tambah dipuji Ganti pelet Ini kayak heran sih Dan orangnya gak ngeliat peletnya Di dalam Yang menguji kan yang di luar Kecuali nyetirnya Sambil dipanggung Itu peletnya Dan tapi berat Ada lagi Jam tangan Apa fungsinya jam tangan? Jaktan Waktu Buat kalau sekedar Liat waktu Jam tangan yang 50 ribuan Itu di atalasa Dipasang Meskipun gambarnya Dora Bisa kan buat Liat waktu? Tapi kita tau kan Di Jakarta Di mall-mall besar Jam tangan 5 miliar Tidak ada Disini rumah Rata-rata 1 miliar Masih dapet ya? Masih dapet ya? Berarti seharga 5 rumah Jam tangan Enggak Kalau beli mobil Mahal sama murah Saya ngerti Mobil mahal Biasanya larinya Lebih kencang Daripada yang murah Coba ya jam tangan Emang jam tangan mahal Muternya lebih ceket Daripada yang murah Bu Jam tangan 5 miliar Kelebihannya apa? Ini satu jamnya Setengah 5 menit Terusak Kenapa ini dipakai? Unik ya manusia ya? Kalau udah laki-laki Udah suka ngejing Bandannya bagus Pasti pakai baju ketat Sering ya ya? Dan paling seneng Kalau ditanyain jalan Atau toilet Di mana? Ah toilet Di mana? Kan gampang Tanya toilet Talent di mana? Tuh Udah selesai Aku rugi ya Capai ini dan Anggaplah Akhirnya satu dunia Memuji kita pun Tapi Allah tidak suka Dapat apa? Lagi ya Tengah yang paling sakit Andi Udah beli barang mahal Orang masih gak percaya Itu Gak ada tampang-tampang Beli ori Gak memang Tanya gitu Dulu waktu kami Masih tinggal di Thailand Iya ada beberapa orang Di sana kebanyakan Melihat orang Memang dari penampilannya Maka kadang-kadang Penampilannya Katanya gimana Jadi untuk mencegah dia Ada teman Yang memang dia diuji Sulit untuk dipercaya Beli yang mahal Maka ya sudah Dia beli jam tangan Beneran mahal ternyata Untuk mencegah dia Dihina dan dicaci oleh orang Itu strukbon Pembelian jam tangannya Di bawah kemana-mana Ganti celana Ikut Nyariin di tempat cucian Menyari apa Ada ketinggalan Di kanton Paspornya disitu Bukan Bon jam tangan Buah Ya padahal urusannya Sama netizen Tetap aja dijulitin Itu bonnya siapa Kamu ambil Makanya repot Kalau orang kan jelas Maha benar Allah Dengan segala firman Coba netizen Maha benar netizen Dengan segala komennya Nggak bisa dibantah Jadi gitu ya Izin Tenang Nggak ada doa yang dikabul Kok Doa bintang rezeki Boleh nggak boleh Tapi bicara rezeki Itu termasuk salah satu Yang sudah Allah jamin Bahkan sebelum kita Yang belum lahir Masih di janin Kan di hadis Arba'in nomor 4 Sama hadis dari Abdullah ibn Mas'ud Di hadis yang panjang itu Nabi cerita kan Di dalam perut ibu Manusia itu masih 40 hari Sebagai nutfah 40 hari kemudian Sebagai alatoh Segumpal darah 40 hari selanjutnya Sebagai mutgoh Segumpal daging 40, 40, 40, 40 120 hari Berarti berapa bulan Dibagi 30 4 bulan Setelah 4 bulan Lalu ditiupkan ruh Sekaligus ditentukan Salah satunya adalah Rezekinya Kita coba ya Sebelum anak itu Kita yang sekarang Masih takut bikin rezeki Doa bintang rezeki Nggak dikabul Misalkan Si janin itu Jangan Borong-borong bikinin rezeki Otaknya belum jadipun Rezekinya tetap ada Coba lihat Ibunya makan apapun Ampasnya dibuang Nutrisinya disalurkan Ke si bayi Tanpa mikir Pernah ngeliat ada ibu-ibu Lagi gini Serius Lagi apa? Tadi saya habis makan wortel Ini saya lagi menyeram Nutrisi tersenut Wortel-wortelnya baru nyampe usus Bentar, bentar Nah ini vitamin A-nya Lagi saya arahin Ke si janin saya Aduh agak Ini khusus saya sempit Soalnya Nggak perlu kan Kita makan apapun Tetap Allah aturkan Nutrisinya yang diambil Ampasnya dibuat Disalurkan si janin Dengan porsi yang pas Porsi yang nggak pas Tergedean janinnya Daripada ibunya Kan repot juga Jadi Mana yang hebat berarti Janin yang mencari rezeki Atau rezeki yang mendatengin janin Ibunya Anaknya lahir Ibunya tidak ada asinya Allah ciptakan sapi Coba Sapi makannya apa Rumput Tapi jadi susu kan Kita makan rumput jadi apa Sakit Kalau aturin kayak gitu kan Tahu nggak Susu yang beredar di Indonesia itu Ternyata Sapi-sapinya mah banyak yang tidak di Indonesia Banyaknya di New Zealand Belah mana coba Dekat Ciamis mungkin Nggak tahu juga New Zealand Yang pewe ke sini Mana yang lebih hebat Bayi yang datengin sapi Atau sapi yang datengin bayi Bukan sapinya Bukan susunya Air susunya Susunya menempel Sama sapinya Sebaiknya dicerit Masih itu Paham ya Digocek Ya beneran Salah satu alasan manusia Hingga detik ini Masih belum mati Karena tadi Rezeki yang sudah Allah Tentukan jauh Sebelum manusia itu dilahirkan Itu belum diterima semuanya Dan sebelum itu Diterima seluruhnya Dilarang mati Nggak akan bisa mati Di sini ada kisah dari guru kami Seperti ini ya Lama terdahulu bercerita Ada orang Jatuh ke dalam sumur Minta tolong Orang lewat Dituruni timbanya Akhirnya dia berhasil naik ke atas selamat Dikasih duduk dulu Minum susu dulu Biar tenang Biar benda Setelah beres Sudah tenang Ditanyakan Kamu kenapa bisa jatuh Dia meranggain Nggak tahu ya Saya juga tadi Cuma berdiri di sini Jatuh lagi Tapi jatuh yang kedua Meninggal Tentang lama yang menyaksikan itu Disebutkan Orang itu Masih punya rezeki Satu gelas susu lagi Makanya meskipun Sudah nyampe Di tempat kematiannya Nggak bisa mati Sebelum dia Sudah naik lagi dulu Ngejemput rezekinya yang tersisa Baru dia boleh mati Nggak akan Kok berarti jadi Nggak boleh doa Minta rezeki Boleh Tapi mintanya Bukan rezekinya Baru kahnya Ya Allah Berkahi rezeki Hamba Karena kalau Sudah pakai berkah Mungkin terasa Tidak banyak Secara nominal Saldo Tapi yang Sudah kalau sudah berkah Tidak berkah Habisan Banyak Tidak berkah Nggak cukup Makanya koruk Menyolong terus Padahal banyak Kadang-kadang Kerasa cukup Hatinya dibuat miskin Semoga Jadi mintanya terus Bos Tendert Bos Tetap aja Jadi kayak Meminta ya Menurunkan Izzah Jadi Jadi Sudah Itulah Sesuatu Sudah jadi ketentuan Sudah terkampai Nggak bisa apa Sudah terkampar Nggak bisa apa-apa Di kasur Kata Allah Masih ada rezekinya Masuk lewat Rezeki juga kan Itu Nggak bisa Nggak akan mati Kita sebelum rezekinya Diterima semuanya Tenang aja Jadi silahkan Pintanya yang barokah Yang barokah Nah itu kan ya Contoh barokah Ada yang pernah jelasin Barokah itu seperti ini Setiap tahun Yang paling banyak Dipotong hewan Lebih banyak orang Motong anjing Atau motong kambing Padahal kambing Sekali ngelahirin Satu Paling banyak Dua Anjing Sekali ngelahirin Berapa Selimah Seeneng Tapi Demi Allah Kalau saya pribadi Saya lebih sering Lihat kambing Daripada lihat Apalagi nanti Tahun bulan depan Tahu-tahu banyak kambing Dimana-mana Parkir Banyak titik Bulat-bulat hitam Bertebaran Dimana-mana Iya Kotorannya Dipotongin Segitu banyak Tiap tahun Ada Terus Nggak pernah kurang Air zam-zam Lagi rame-rame Nya jemaah Nggak pernah Kekurangan Lagi sepi-sepi Nya jemaah Nggak pernah Kebangkiran Tetap Sesuai Dari mana Iya Nah yang penting Macunggu Punya Contoh Berapa banyak orang Indonesia Yang akhirnya pernah Ketanah Suci Ibu ada yang pernah Ke sana Yang udah pernah Emang ibu punya Pesawat sendiri Enggak kan Coba kalau Masing-masing punya Pesawat Repot Keparkir dimana Tapi yang penting Sama Kedaraan Yang penting Nyampe Makan Yang penting Yang penting Bisa jadi menjaga Kesehatan Jadi bisa ibadah Tidur Bukan yang banyak Yang penting cukup Jaga kesehatan Nggak terlalu banyak Terlalu banyak makan Terlalu banyak tidur Juga bisa bikin Males gerak Ibadah juga jadi males Ya Berapa sih Oh udah jam segini Ah udah dulu lah Maka Dikembarikan dulu Ke pesawatannya Maka Kalau ada yang mau Didiskusikan Ditanyakan Silahkan Atau barangkali Saya ada salah Dalam menyampaikan Tolong dikoreksi Tidur 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 Tidur